memang konstitusi kia harus gitu latamud dan na'ai na'ika kenal orang lebih tinggi itu kan resiko misalnya saya kiai deso, mungkin punya keri tua sudah seneng, punya kijang tua sudah seneng gara-gara kenal pak wahid naik kempri waduh kok saya kalah itu kenal orang itu kan resiko mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya dirembang juga resiko, disini gak ada cium tangan melihat saya dosen itu, wah gak enak jadi dosen jadi memang harus dibatasin sekiranya mungkin orang tersebut karena latamud dan na'ai na'ika ilham kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara akhir dapat nikmat yang lebih tinggi dibangkan anda, kalau kamu gak bisa ngelola hati anda anda bisa khasut, anda bisa dengki paling enggak anda bisa anda syukur saya itu sering didulani pejabat juga sering melihat pejabat di tv-tv naik mobil aja ada yang naikkan bahkan kalau wudhu itu anduk aja ada yang bawah itu kalau yang gak kuat, wah naik jadi pejabat ya makanya terus konstitusi kia itu mengatur, sudah lah mata kamu itu kamu batasin jangan melihat sesuatu yang potensi ya potensi menjadikan anda tidak nampak syukur jadi saya mohon ini memang konstitusi saya sebagai kiai jadi saya, tapi di hati saya tetap akrab saya doakan semua untuk UI untuk semua orang Indonesia kita doakan kita ingin semuanya tambah baik oke, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sehingga di beberapa riwayat dijelaskan ada orang yang 500 tahun ibadah gak pernah maksiat ditanya sama Allah kamu masuk surga karena apa? karena ibadah saya ya Allah ya sudah surga kamu 500 tahun saja karena ibadah kamu 500 tahun ini cerita umur-umur orang dulu ya Allah katanya surga engkau ini selamanya ya kalau yang selamanya itu rahmatku kalau amal kamu terbatas ya surganya sesuai amal kamu ya terbatas ya sudah ya Allah berarti masuk saya surga saya ini karena fadol engkau karena anugerah engkau itu namanya apa? diroyah diroyah itu satu kajian analisis dimana kita percaya riwayat tapi kemudian punya logika punya diroyah ini penting supaya tauhid ya tauhid kita ini kuat jadi dulu ada orang yang sangat cerdas namanya Juber bin Mutim dia sangking cerdasnya juga kaya juga tokoh dikirim sebagai delegasi pembebasan Asro Badrin Tawanan Badr kemudian pas datang ke Mejid Nabawi Nabi delalah pas baca watur wakitabim masdur sampai pada titik Nabi baca amkuliku min huirisai'in amhumul khalikun apakah penciptaan yang sedemikian canggih itu dimulai tanpa perwujudan tanpa sesuatu yang real yang mawujud orang itu langsung bersimpu matur ya Rasulullah saya Islam saya dakol biyatir hampir hati saya otak saya pikiran saya itu terbang karena logika yang dibangun ateisem misalnya kalau alam raya ini dimulai dari nihilisem berarti logikanya apa? al-adamu ya khluku mawujudan alam raya ini kan mawujud mawujud itu ada kalau yang lebih dulu itu ketiadaan berarti ketiadaan menjadi sebab kewujudan kalau dalam bahasa Arab itu al-adamu ya khluku mawujudan sesuatu yang harusnya gak jadi faktor karena ketiadaan menjadi faktor sesuatu yang nyata itu kan gak masuk akal ya kalau alam raya ini ada al-adam singhya subiku mawujudan berarti alam raya ini al-adamu ya khluku mawujudan sesuatu yang tidak ada menciptakan yang ada dengan logika itu terus kita ngaji diajari sama guru-guru kita sifat dasar Allah itu mawujud bawahu mawujudan kau dimun terus masuk yang harus disetatuskan pertama dari Allah itu apa mawujud wujud karena dengan wujud ini layak menjadi penyebab adanya alam raya ini sehingga ketika kita menolak faham nihilisem atau ateisem faham tanpa Tuhan tanpa pecinta awal kita punya juroyah bahwa gak mungkin ketiadaan ini menjadi sebab perwujudan alam raya yaitu masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab yang nyata yaitu wajibil wujud siapa itu awaswanahu begitu juga menyangkut solawat orang boleh beda pendapat tentang redaksi solawat ada yang mensoleh ala muhammad ala sidina muhammad monggol lah masalah redaksi saja tapi setelah dianalisis nabi itu pak rektor jadi nabi setelah nabi isha saking dihormatinya sampai dituhankan juga jadi nabi yang ada cerita masih hangat orang yahudi itu bunuh nabi jadi yang satu mendudukkan nabi sedemikian tinggi sampai kayak Tuhan yang satu menjatuhkan nabi sedemikian rendah sampai dibunuh kayak apa susahnya jadi nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian dengan gampang hadad din agama ini bikin syariat yang bernama solawat redaksinya monggol sesuai tradisi masing-masing Allahumma salli ala muhammad salli ala sidina muhammad ala nabi yuna muhammad monggol tapi yang jelas redaksi ini kalau di diroyah dikaji Allahumma itu Tuhan Tuhan itu pemberi wa muhammadun wa injalla kodruh abdun min ibadi Muhammad apapun tinggi derajatnya tetap berstatus hamba sehingga agama ini terjaga oleh siwotus solawat agama ini terjaga oleh redaksi solawat yaitu Allah tetap pemberi sebagai Tuhan yang gak tersaingi lah syarikalah rasulullah muhammad wa injalla kodruh apapun prestasinya bisa mikrot bisa apa saja tetap seorang hamba yang butuh muktajun ila rahmatih jika redaksi Allahumma salli ala muhammad ini mengukuhkan yang Tuhan tetap Tuhan hamba pilihan tetap hamba pilihan tentu dengan redaksi ini kemudian kita mendudukkan mendudukkan nabi benar-benar posisi terhormat itu orang yang paling berhak dapat askat takhiat mendapat penghormatan Allah paling tinggi yaitu rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam dan itu diulang-ulang oleh Allah subhanallah asro biabdi status hamba ini diulang lagi-lagi ini bernama diroya bernama apa contoh ketiga misalnya dihi'ayatum bayinatum makamu ibrahim dulu orang yahudi itu ada diskusi masif syaratnya nabi itu mbah-bahnya harus nabi harus keturunan nabi kemudian semua nabi rata-rata di palestin di syam lalu muhammadnya asal-usulnya dari mana tau-tau orang arab kok nabi padahal orang arab itu dulu jahiliyah kalau hasil terus diceritakan bukti muhammad ini turunan ibrahim adalah ada jejak kaki nabi ibrahim di dekat apa kakbah fihi'ayatum bayinatum makamu ibrahim kalau nabi ibrahim pernah di mekah artinya beliau pernah meninggalkan turunan yang di mekah itu bernama nabi yuna muhammadun sallallahu alaihi wasallam itu disebut fihi'ayatum bayinatum makamu ibrahim nah itu namanya diroya diroya itu satu perilaku keseharian kita beragama kemudian tau logikanya yang keempat misalnya orang yang iman karena Allah dan Rasul maka memuliakan tetangganya andekan pakai hukum sosial tentu kalau tetangga kita baik kita baik kalau kurang baik kok kurang penggawaian kan tapi dulu itu pernah ada seorang ulama itu dibully dikerjain sama anak muda tetangganya Pak Kiai datang ke rumah saya orang ini datang kemudian setelah di rumahnya saya tidak jadi butuh sama Pak Kiai silahkan pulang itu Kiai-nya senyum menikmati dan itu terulang tiga kali dibully seperti itu dikerjain terulang tiga kali lalu tetap Kiai-nya itu asik seneng sekali lama-lama pun dia ini tanya kenapa engkau tidak tersinggung padahal saya kerjain sampai tiga kali tak undang terus tak suruh pulang tak undang tak suruh pulang kata Kiai tadi yang memerintahkan baik sama tetangga itu Allah jadi saya nikmati ketika bisa baik sama Anda tidak ada urusannya dengan perilaku Anda yang nolak saya nah itu terus kita tahu memang motifnya kita baik sama tetangga karena iman sama Allah dan Rasul bukan hukum kompensasi sosial jadi kalau mau diteruskan Pak Rektor saya ngajar disini ya karena perintah Allah itu orang alim harus ngajar bukan karena perintah Rektor kalau diteruskan ya saya mohon juga gitu para dosen para karyawan disini kalau tidak khianat dengan UI itu karena takut sama Allah jangan takut sama Rektor kalau Anda baik juga karena Allah jangan baik karena apa? Rektor bagaimanapun ya semua kita ini makhluk makhluk itu layadurwa layan begitu juga melihat Indonesia melihat saya ini kan ikut di UI itu lama sekali ikut sama Profesor Zeni dari darurat sehingga saya tahu cara berpikir Profesor Zeni atau komitmen beliau pada UI dan pendiri UI memang banyak yang dari toko NO Muhammadiyah dari toko-toko Ormas yang lain memang didirikan banyak orang sehingga UI memang tidak milik Ormas apa? tertentu dari satu sisi memang baik tidak dikuasai Ormas tertentu tapi nanti kalau keterusan tidak berbentuk ya sudah lah dikelola saja sambil-sambil jelas sambil-sambil kadang tidak jelas yang penting ikhlas karena kalau terlalu asobiah itu jadi repot kita ini yang mengguni feke itu tahu kalau tidak kuno itu maksudnya Hanafi kuno itu maksudnya Syafi'i tahu-tahu seakan-akan Imam Syafi itu NO Imam Abu Hanifah itu Muhammadiyah padahal ini orang-orang yang sebelum NO dan apa Muhammadiyah jadi kalau kita yang mengguni ilmu itu biasa saja dengan perbedaan tapi kalau orang-orang yang tidak siap dengan perbedaan itu sampai Allah disifati Ta'ala itu tidak terima padahal Ta'ala itu maknanya moholuhur yang maha agung jadi ada seorang kiai kebetulan pidato pertama Pak Rektor Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh ilmu balik kedua ini tidak terima karena itu dia ngebit ahda Ta'ala dia bilang Assalamualaikum Warahmatullahi tambah Ta'ala Wabarakatuh itu sangking sangking asobiahnya itu Allah ditambahi Ta'ala itu tidak terima padahal Ta'ala itu maknanya maha agung nah itu kan jadi repot kalau asobiah gitu kalau kita ngadepi perbedaan itu biasa saja karena kita mungkin bacanya banyak lihat hal-hal seperti itu ya biasa saja karena dulu itu perbedaan itu urusan sudut pandang biasa ulang lagi perbedaan itu sudut Allah yang Tuhan saja sering didepat sama nabi-nabinya karena urusan sudut pandang saya beri contoh suatu saat Khalil Rahman Ibrahim itu saatnya meninggal sama Allah Israel disuruh itu Ibrahim saatnya meninggal ambil nyawanya lah datang ke Ibrahim ya Khalil Rahman Ibrahim saya disuruh nyabut nyawa Anda itu Israel dipaksa mikir sama Ibrahim kamu tahu orang yang mencintai kemudian bunuh yang dicintai itu logika tidak benar akhirnya Israel kan tidak biasa debat kan tidak dilatih debat tidak pernah ikut lombaui debat ilmiah dia tahunya nyambut nyawa saja kembali ke Allah ya Allah kata Ibrahim hal ro'ayta khalilan yumitu khalilah masa kekasih bunuh yang dicintai tapi kata Allah santai bilang ke Ibrahim hal ro'ayta habiban yak rohu ayalko habibah masa katanya dia cinta saya kemudian ketemu saya tidak berani Israel mater lagi logikanya gini Ibrahim masa yang dicintai sama yang ketemu yang dicintai tidak berani yaudah ketemu saja maksudnya yang meninggal itu artinya kamu bisa saja GR tidak mati-mati karena merasa dicintai atau ingin mati karena mencintai maksud saya dalam hal-hal seperti ini orang UI pasti tidak jelas katanya cinta suruh mati ya tidak mau tidak jelas kan dibilang tidak cinta juga tidak mau tapi dibilang cinta kalau ukurannya mati juga gak tapi dalam banyak hal tidak jelas itu penting penting sekali buat ini saya beri contoh sekian ilmiah tidak jelas itu penting Rasulullah itu dalam banyak hal itu disuruh Allah memang disuruh supaya ngambil sikap seperti itu karena Allah itu punya otoritas penuh untuk bikin orang itu baik atau tidak baik Wahsi itu yang membunuh Syed Hamzah orang paling dicintai Nabi diantara yang dicintai Nabi Nabi secara basarnya itu gak suka sama Wahsi sampai cara lahir ingin corong jawa ingin masuk nol tapi apa kata Allah itu tidak wilayah kamu Muhammad malah Wahsi dikasih tobat sama Allah Khalid bin Walid itu perang ukut kalah itu karena ide brilian Khalid bin Walid pas itu masih panglima kafir itu pura-pura kalah Boni Mahdi lepas sahabat turun pasukannya naik walhasil orang Islam kalah Khalid bin Walid akhirnya juga masuk Islam orang yang secara basari ayah Nabi itu gak siap kebalikannya juga ada saat labah itu orang sampai sampai gelar Hamamatul Masjid ini pas mengaji mesti ingat Alhamdul Masjid biar di Masjid terus setiap habis salam itu lari karena istrinya Nyun Sewu masih berpakaian yang tidak pantas kenapa engkau terburu-buru pulang pakaian yang dipakai istri saya sekarang saya pakai ya pakaian sarong itu kayak Pak Rektor kan fleksibel ini khusus mau Ramadan tidak akan sarongan terus gak usah khawatir jadi ini tadi sudah berjanjian saya yang Kiai Celananan beliau yang rektor pakai sarong jadi supaya itu bar termat tapi hanya sekali ini aja bukan jadi jangan diharapkan ini jadi tontonan terus-menerus dan ini bar termat saya sama Profesor Kores juga sering gitu saya pakai sarong yang dihadi beliau beliau pakai sarong yang dihadi saya memang itu tradisi tradisi Islam kamu saling memberi hadiah maka kamu saling mencindai bukan riswah bukan kalau hasil terus saat labah ini saya didoakan Nabi supaya saya kaya supaya tidak sering ganti-ganti pakaian seperti ini sama istri saya jangan-jangan kamu miskin itu lebih baik ngotot minta didoakan didoakan Nabi kaya selama-lama ninggal sholat ninggal jamaah itu Allah belum tersinggung yang mulai Allah tersinggung itu kan saya sering fatwa dimana-mana sering memberi saran mumpung kamu miskin itu sering sedekah karena kalau sudah kaya itu tidak bisa saya memberi analogi gini kalau saya masih santri miskin punya uang 100 ribu diminta guru saya 50 tak kasihkan padahal itu 50% punya dua kambing kurus diminta guru saya satu pasti tak kasihkan padahal itu 50% kalau punya sapi braman atau sapi limusin yang harganya itu 100 juta punya dua diminta satu boleh enggak enggak boleh saya punya motor butut dua diminta teman saya satu boleh tapi kalau Davidson Hurley itu enggak boleh nah walhasil itu kalau kita miskin misalnya kita zaman kuliah atau zaman mondok atau zaman apa saja punya uang 100 ribu nartik termanya sampai 50 ribu kan biasa tapi setelah 1 miliar berani enggak kamu kasihkan 500 juta sama-sama 50% enggak kan nah salabah gitu ketika zakat masih per 40 kambing satu kambing itu sebenarnya kan masih ringan 41 82 kambingnya itu sudah mabe naljabalen bareng ditung zakat karena sudah ribuan jumlahnya sampai 400 kambing banyak lah pokoknya terus kata salabah ini pemerasan karena jumlahnya besar Allah tersinggung karena nabinya dianggap nari zakat itu dianggap khoros dianggap pemeras Allah tersinggung kemudian fa'aqobahum nifakon fikulubim ilayomil dia ditedir munafek semenjak itu terus tadi kembali enggak jelas tadi berkohnya enggak jelas itu menjadi orang itu bijak ini sekarang nakal jangan-jangan nanti jadi orang baik yang sekarang baik jangan-jangan suatu saat jadi tidak baik semua orang intropeksi enggak ada jaminan kalau kita sekarang baik akan baik terus enggak ada jaminan kalau kita sekarang buruk akan buruk terus sehingga terus banyak kiki-kiki bijak itu memang lahirnya enggak tegas tapi enggak tegas itu yang menjadikan bijak karena sama-sama mungkin itu yang disebut itu tidak wilayah kamu ketika Allah ngomentari orang munafek juga bisa saja ada yang diseksa bisa saja ada yang dikasih itu karena pola pola yang kita analisis itu semuanya menurut kita bukan menurut kemaslahatan orang apa saya punya sekian contoh cerita orang yang swan kiai baik-baik mungkin bawa gula atau salam jambla enggak tahu lah itu enggak mesti jadi wali tapi Kalijogo yang kenal Sunan Bunang itu kenalnya itu karena ingin begal malah jadi wali tapi enggak usah dicoba Umar itu nyari Nabi itu mau dibunuh tapi malah tobat jadi orang baik jadi ini penting aja supaya yang tidak tegas itu tidak jelas itu kadang baik nah termasuk saya juga termasuk dia yang milih tidak jelas saya sering gojol gini Fajar Haldili ini murid-murid saya sering saya gojol kalau semua sistem pendidikan kayak kampus kayak UII kayak UIN semuanya itu sistem yang bagus karena tertip jam kuliahnya jelas mata kuliahnya jelas kalau di pesantren itu Pak Erso itu enggak tertip tapi justru itu enak ketemu di jalan orang berani tanya ini kalau mbak-mbak misalnya menstruasi mau belajar head nunggu semester berapa baru tahu itu bisa bisa sekian tahun enggak sholat karena nunggu pelajarannya baru diterangkan mau haji juga gitu nunggu mata pelajaran haji kalau enggak jamnya enggak mau dosennya ngajarin kalau kiai kan enggak ketemu di jalan tanya dijawab jam berapa juga dijawab artinya Indonesia itu berkah ada sistem kampus yang tertip ya semoga termasuk tertip gajinya tapi tertip gajinya itu juga sebenarnya rugi saya sering ada pegawai negeri tolong doain saya jadi PNS enak saja gajinya tetap kata saya saya enggak mau kalau gaji saya tetap kok bisa enak tiap bulan mesti dapat gaji kalau tetap enggak naik-naik kata saya kalau kiai gajinya enggak tetap tapi di atas yang tetap kata saya artinya Indonesia itu berkah kalau semuanya pakai sistem pendidikan tertip ini orang mau tanya khed ya nunggu pelajaran bapak haji yang nunggu pelajaran gaji tapi kalau ketemu kiai itu enggak ya sepoknya saya pernah di pasar Gus mau tanya tanya apa anak saya di luar darah terus gini-gini padahal biasanya khed hanya tujuh hari gini-gini ya sudah kembalikan kebiasanya Rudat Hilal Adab itu enggak sasuan ke rumah juga enggak registrasi dulu enggak daftar dulu ya ini enggak nyindir cerita saja supaya ini bukti koalisi beneran jadi saya yang kiai enggak tertip jam koalisi sama yang tertip jam jadi kalau semuanya sistem kampus nanti pertanyaan itu enggak bisa on time enggak bisa setiap makanya Indonesia itu berkah kiai-kiai yang alim yang di jalan-jalan banyak juga kiai yang di kampus dokter-dokter fekeh banyak yang menekuni ilmu umum ya banyak macam-macam itu masalah itu kalau saling mengadili itu baru masalah misalnya kiai ngelung enggak enak jadi kiai enggak punya gaji tetap yang dosen ngelung enggak dicium tangannya karena memang unik Indonesia itu kalau guru fekeh kok dosen itu tetap enggak dicium tangannya karena pikirannya anak-anak itu sudah bayar disuruh nyium itu kayak kayak di alam sadar itu gitu kalau kiai itu kan anak-anak enggak bayar ya upahnya cium tangan itu makanya kalau kiai itu enggak keramat bisa mati karena cium tangannya bisa mati itu kiainya ya ini cerita supaya saling menghormati apa saling jadi kalau makanya itu pakar-pakar pakar-pakar akhlak pakar-pakar etika itu tertampar betul ketika nabi urusan ilmu itu mengabekan itu kalau sudah urusan ilmu misalnya begini ada urusan ilmu ada mbak-mbak cantik atau ibu-ibu cantik itu dalam islam itu diajarkan jangan sopan-sopan banget kata nabi karena kekuatan ilmu kekuatan ilmu itu di atas kekuatan akhlak di atas kekuatan adab misalnya ada mbak-mbak cantik menarik kemudian sopan misalnya sama pak fajar ini sama dosen-dosen monggo binara wah itu bahaya pikirannya kemana-mana orang yang imannya pas-pasan wih berarti mau maksud saya kalau cantik menarik ketemu di jalan biarin aja dosennya mau kemana biarin aja gak usah dihormatin kalau dihormatin pak mau kemana sadirin mau bisa bahaya bisa biarin aja kalau tanya di ini alamatnya mana cari sendiri pak karena hanya dengan cara itu si pak dosen ini gak kepikiran gak ada orang suka orang kedus itu gak akan tinggal sudah cantik sopan wah bisa pikirannya macam-macam itu ilmu kamu jangan terlalu lirih kalau ngomong orang yang pikirannya masih kotor pasti berpikir yang negatif anda mungkin demi sopan sama dosen anda tapi sejauh mana dosen anda juga berpikir positif itu kan uji iman sama uji nyali nah sama pejabat yang sopan sama kiai mungkin punya alpat punya robicon punya terus bawa uang banyak terus sama kiai cium tangan hurmat jangan-jangan kiainya yang pikirannya macam-macam ini berarti bisa jadi mukhibin potensial misalnya nah saya ini termasuk kiai yang pengagum ilmu sehingga saya sama orang yang medit yang kikir sama saya itu saya senengnya bukan main kenapa? karena kalau orang medit itu gak berhak nuntut tapi kalau orang lo mau 1 juta minta surga 2 juta ya minta apa? surga gue salam template 200 ribu aja kecang minta surga tapi kalau yang kikir-kikir ya sudah salaman dok sudah gak minta apa bahkan dia tahu diri oh gak bayar kok minta maksud saya Islam itu luas dinikmati saja wang dinikmati saja ya itu diroya maksudnya itu diroya diroya itu kamu tahu aturan Islam itu kamu harus yakin khairihi wa syarihi minna Allah semua itu ujian tapi kemudian dikaji makanya saya ini termasuk pengagumi Imam Shafi'i Imam Shafi'i itu dikasih tahu tadi orang yang di depan engkau cium tangan hurmat itu di luar ngomong-ngomong ngata-ngatain anda Imam Shafi'i tertawa tawa so anda ini dikata-katain di luar kok kalau gak kamu anggap munafek malas tertawa berarti saya wibawa di depan saya gak berani dianggap enteng saja harus dibilangin sebagian orang kamu disini gak suka sama baguslah gak akan pinjem uang sama saya dimana-mana orang pinjem minta tolong itu karena seneng kalau benci kan gak intinya dianggap enteng saja yang terjadi di dunia itu semuanya dianggap enteng saja man asa aileka fakot atla koka yang berburuk sama kamu itu membebaskan kamu coba kalau akrab titip ya misalnya misalnya akrab sama pak pacar bilangkan ke pak rektor sangkat jadi guru tetap atau apa kan ribet kalau gak cocok kan gak minta makanya hati-hati pak rektor sama yang akrab itu dulu saya juga gak faham diantara wasiat bapak yang sering diulang-ulang itu suatu saat kamu jadi ngelola orang gak seneng itu gampang sudah situ orang lain kalau ngelola orang seneng itu repot mintanya aneh-aneh seratus ribu aja minta surga hanya teman tainas aja minta naik jabatan intinya itu ya sudah lah dikelola yang seneng ya berkah mungkin teman berjuang teman diskusi yang gak seneng ya berkah karena ini gak minta macem-macem gak gak seneng itu namanya diroya diroya itu satu kajian keilmuan yang menjadikan kita ini nyaman dengan riwayat-riwayat panduan-panduan dari rasulullah sallallahu alaihi wassalam kayak tadi kenapa sih tentang baik sama tetangga baik sama tamu hitung-hitungannya itu mangkana yukminu billahi wal yamil saya pernah dicium sama orang miskin yang akut miskin betul itu tak ajarin anda ini lebih hebat ketimbang orang-orang kaya misalnya gini misalnya ada komunitas rektor atau kih besar ini kata orang banyak termasuk kih besar mungkin kalau pinjem uang itu karena mau beli mobil aksesoris mobil karena kita kihai top atau rektor atau orang-orang top kalau sesama orang miskin itu pinjem-pinjemannya itu urusan beras itu urusan nyawa keren mana nyelamatkan nyawa sama aksesoris mobil nyawa jadi pahala kamu pasti lebih besar itu senengnya jadi orang miskin terus keterusan sampai sekarang maksud saya kalau menteri kalau menteri sama menteri rektor sama rektor karena pinjemannya apa pak arso kan kalau mau beli mobil atau mau umprofi pokoknya yang keren-keren kalau orang miskin pinjem karena apa makan kan beras kan makanya kalau yang sedang miskin monggo lah kalau ingin ruskan maksud saya Islam itu seenak itu Islam itu segampang itu sudah lah yang sedang miskin ya keren karena sekali sosial itu urusannya apa nyawa tapi kalau miskin semua ya Indonesia bisa tutup ya sudah yang kaya-kaya itu saya mengapakan Indonesia karena bayar pajak yang menjadikan Indonesia berjalan tapi ya dipakai yang benar maksudnya nah begitu seterusnya ada kaya-kaya miskin cerita ke kita terus enaknya dengan alim terus punya santri banyak bisa ngajar di mana-mana saya bilang hebat kamu dia hidup di daerah tertinggal itu yang diajarkan karena hanya tauhid kan gak mungkin bisa tertinggal baca fikih perbandingan madhab kan gak mungkin kalau yang ke-engke ke apa Fajar Pak Sadeli kan gak mungkin fikih perbandingan apa madhab menyorot madhab dunia gaya engke-engke itu kan gak mungkin tapi pertanyaannya nah yang menyelamatkan masuk surga itu tauhid apa perbandingan madhab tauhid ini hanya mengajarkan verdukifaya sunat-sunat ini anda menyajarkan verduain surganya dulu kamu oh terus senengnya jadi ke-i desu karena yang diajarkan apa tauhid sementara kita yang gaya-gaya ini ajarkan perbandingan apa ada studi banding ke al-azhar kemana-mana ini gak tauhid dari orang nyembah pohon jadi nyembah keren gak jadi terus ke-i desu sama-sama senengnya bukan karena tapi lah tapi ada yang agak kurang ajar tanya saya kalau itu hebat kenapa Gus gak mau jadi ke-i desu waduh wah ya repot kalau pertanyaannya terus tak jawab kalau saya jadi ke-i desu kamu ngangsuh ilmu dari mana coba ya dari jenengan ya kalau sama gobloknya gak bisa ya sudah Gus jadi ke-i desu maksud saya ya sudah lah kita begini seperti yang saya apa ajarkan disini saya sarankan supaya orang itu tau ini namanya diroyah apa makanya kata Imam Wuzali itu kalau kamu ingin sopan gampang melihat anak kecil dia dosanya lebih kecil karena masih kecil kan tentu secara dosa gak banyak kalau melihat orang yang tua dan dia tentu ibadahnya lebih banyak karena umurnya lebih banyak sehingga terus semua orang lain itu di depan kita itu hebat ya semua orang lain sama misalnya Pak ini rektor Fatul Wakil rektor tanggung jawabnya lebih banyak berarti pahalanya lebih banyak tapi sama ketika melihat nyon sewo melihat pegawainya yang secara lahir di bawahnya ini tanggung jawabnya gak banyak pasti salahnya juga enggak itu yang diajarkan Rasulullah salam sehingga enak kalau kita melihat orang lain selalu salahnya itu pecundang Allah saja gak seperti itu kan amal baik ya ada khairan amal buruk ya ada saran semuanya dilihat oleh Allah SWT saya itu punya teman agak meling agak seenaknya belum miskin wah itu seenaknya betul kayak kenal Tuhan saya tanya kenapa kamu seenaknya satu bulan itu labahnya bisa 200 juta sampai 500 sampai 1 miliar saya itu setelah duha itu perkembangannya bagus duha solat duha itu saya pernah miskin kan kata apa ingkana riski fisamak ya apa waingkana kolilan ya kalau fisamak fa'anzilhu terus waingkana kolilan fa'kasirhu kalau sedikit perbanyak ini trendnya sudah benar semua nah waingkana apa haroman fa'tohirhu kalau haram yang kau sucikan makanya salah seenaknya kalau kolilan sudah fa'kasirhu paling trendnya yang gak benar juga fa'tohirhu dia yakin kalau yang gak benar-benar sudah disusikan Allah karena yang lain-lain sudah dari miskin sudah kayak kolilan sudah fa'kasirhu paling yang haroman juga sudah fa'tohirhu saya tanya lah kamu kok tahu polanya sudah ada guskan kamu sembrono sama Tuhan kok begitu tapi apapun itu seneng saya seneng saya sering salah makanya saya mohon yang sekarang miskin sedang miskin itu ya gak usah nyesal banget-banget kalau ingin kaya mongkol namanya orang juga ingin tapi anda harus bangga sosial antar kalian adalah urusan nyawa dan itu pahalanya luar biasa supaya kita nah yang kaya-kaya juga boleh QR karena pembayar pacak dan itu bisa menyelamatkan apa Indonesia Raya begitu seterusnya itu yang diajarkan Nabi kamu semua harus tawaduk sehingga antar kalian tidak saling tidak saling tidak sopan tidak saling liar tidak saling mendolimi termasuk tadi sikap gak jelas tadi orang dolim yang sekarang dolim bisa saja tobat yang sekarang soleh bisa saja nanti semuanya itu mungkin kita diajari jadi keliru kalau kita dalam banyak harus tegas tidak mesti tapi ada ada yang wilayahnya itu abu-abu misalnya ada perempuan cantik misalnya contoh paling gampang kalau kamu ajari secara serius kamu bisa saja tergoda jadi fitnah kalau orang soleh gak berani ngajarin kemudian digunakan orang fasek malah menjadi orang nakal kita juga tanggung jawab kamu mau tegas gimana wilayahnya sama-sama mungkin wilayahnya sama-sama mungkin yang dekat pejabat mungkin terkontaminasi KKN tapi kalau pejabat gak dekati orang soleh punya prilaku yang gak soleh yang repot juga Indonesia kan nah hal-hal seperti itu kita gak perlu ngambil sikap maksudnya gak bisa ngambil sikap ya kita buktikan kalau milih satu mat tapi kita buktikan semuanya lebih baik semuanya lebih bermanfaat semuanya lebih berperadaban karena gak bisa dendari wabena humain termasuk saya mohon maaf sama mulai Pak Harsho Pak Lutfi sampai Pak I Pak Thulwakit saya ini termasuk Kiai yang gak suka dekat sama orang-orang top bukan karena khasut memang konstitusi Kiai harus gitu lah tamu dana ayinaika kenal orang lebih tinggi itu kan resiko misalnya saya Kiai Desho mungkin punya Kerry tua sudah seneng punya Kijang tua sudah seneng gara-gara kenal Pak Wahid naik Camry waduh kok saya kalah itu kenal orang itu kan resiko mungkin dosen-dosen sini kalau kenal saya dirembang juga resiko disini gak ada cium tangan melihat saya dosen itu wah gak enak jadi dosen jadi memang harus dibatasin sekiranya mungkin orang karena kamu jangan sering melihat orang lain yang mungkin secara akhir dapat nikmat yang lebih tinggi dibanding Anda kalau kamu gak bisa ngelola hati Anda Anda bisa khasut Anda bisa dengki paling tidak Anda bisa tidak syukur saya itu sering didolani pejabat juga sering melihat pejabat di TV-TV naik mobil saja ada yang naikkan bahkan kalau wudhu itu anduk saja ada yang bawah itu kalau yang gak kuat wih naik jadi pejabat ya makanya konstitusi Kiai itu mengatur sudah lah mata kamu itu kamu batasan jangan melihat sesuatu yang potensi ya potensi menjadikan Anda tidak nampak syukur jadi saya mohon ini memang konstitusi saya sebagai Kiai jadi saya tapi di hati saya tetap akrab saya doakan semua untuk UI untuk semua orang Indonesia kita doakan kita ingin semuanya tambah baik oke wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati